So, hello what's up guys, balik lagi sama 5D Dan kali ini seperti biasa Kalau nada gue udah seperti ini Kita bakal baca chat horror lagi Belum baca aja gue udah merinding Kaki gue merinding semua Semoga gak ada apa-apa kali ini Gue bakal bacain chat horror dari Hardy Joy lagi Dan ini merupakan Chat horornya dia yang lama Jadi masih banyak yang gak tau ya temen-temen Kalau cerita ini itu adalah cerita fiktif Atau cuma karangan aja Tapi disini gue mengapresiasi si Hardy Joy ini Yang menurut gue sangat-sangat bagus Untuk merangkai cerita Dan dapat banget merinding dan horornya Jadi oke Kita langsung play aja temen-temen ya Jadi ini ceritanya tentang Rumah baru yang seram Oke Jadi ini kita chatan sama si Mita Dimana rumah kamu Ya aku udah sampai di rumah baru Oke Rumahnya serem banget sih ya Aku lelah banget Gimana kabar kamu Baik Aku baru just selesai makan tadi Saat pulang kantor Hari ini aku sangat sibuk Oh Gimana kabar ibu kamu Ibu aku baik-baik aja Sekarang ibu aku punya kamar sendiri Oke Ya bagus lah Kamu gak perlu lagi bagi kasur sama ibu Kamu Seperti di rumah kamu yang dulu Iya Aku juga disini punya kamar sendiri Serius Gimana kamarmu Bagus gak Oke Di pub kamarnya Oke Iya lumayan Luas Gak seperti rumah aku yang dulu Disini juga banyak banget ruangan Bentar ya aku mau sikat gigi dulu di bawah Oke Jangan lama-lama Aku tungguin kamu Sampai kamu kembali Oh Aku gak bakal ingatin hp aku kok Aku juga bakal bawa hp ke bawah Oke Jadi hpnya dibawa ke kamar mandi mungkin ya Bosok gigi Gak perlu kali katanya Gak ada yang mau mencuri hp kamu Aku harus tetep bawa Karena aku harus bicara dengan ibu aku lewat hp Kalau aku udah di bawah nanti Oke Gak perlu Kan bisa langsung teriak aja Aku juga tadi udah nyoba teriak Tapi gak kedengeran Karena rumah ini terlalu besar Dan dindingnya tuh terlalu tebal katanya Oke Kamar aku dan ibu aku juga terpisah sangat jauh Disini juga gak bisa denger apa-apa dari lantai atas Ataupun dari bawah Jadi kita bisa ngobrol sepuasnya dong Eh emangnya di kamar kamu gak ada kamar mandi Makanya kamu ke bawah untuk sikat gigi Ada sih Tapi seluruhannya lagi tersumbat Oke Jadi kamar mandi di kamarnya si Mita ini Lagi tersumbat Oke Kalau di bawah ada kamar mandi utamanya Oke Tapi pipanya bocor Cuma westafel di dapur yang berfungsi Astaga menyedihkan sekali Ya banyak yang gak berfungsi di rumah aku ini Lampu di lantai bawah juga gak berfungsi Kamu bener-bener mau ke lantai bawah Oke Lantai di Lantai bawah itu lampunya gak berfungsi dan dia mau ke bawah Oke Berani banget si Mita Ya iyalah maksud kamu apa Gak bisa nunggu besok aja Gak bisa Soalnya aku harus ke bawah dan itu harus Karena aku harus mengikat gigi dulu sebelum aku tidur Emangnya kenapa kamu gak izinin aku ke bawah Karena di bawah gelap Mita Emangnya kamu gak takut ada hantu gitu Hahaha Hantu itu gak ada Tony Sekalipun ada aku bakal lebih takut kalau ada perampokan di rumah ini Hantu lebih menakutkan daripada manusia Mita Karena hantu itu gak punya tubuh Manusia yang lebih menakutkan karena manusia itu nyata Tony Hantu juga nyata Gak Tapi serah kamu aja Aku mau ke bawah dulu Oke Si Mita gak percaya sama yang namanya hantu Oke Gue harap si Mita ini Ngerasainya jadi indigo juga ya Gimana rasanya Tau gimana dah Oh my god Oh my god Oh my god No no Ada foto Ada foto Ada foto Kenapa harus Ada foto Please Gue gak mau liat Gue gak mau liat Gue gak mau liat Shit Gue gak mau liat Oke Kita baca aja Oke Gue beranikan diri untuk membaca Oke Oke Mulai merinding Merinding ya Enggak Tapi serah kamu aja Aku mau ke bawah dulu Aku harus menyikat gigi aku sekarang Agar aku bisa tidur di kamar baru aku Ada seorang wanita di lantai bawah Oh my god Gue merinding guys Gue merinding sumpah Oke Gue mau merindikan diri buat ngeliat fotonya Oke 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 Emangnya kamu dimana Aku berdiri di depan westafel dapur Di belakang ruang makan Dia ada di antara ruang makan aku Oke Oke My god Serem banget Ya Tuhan Ya deket banget sama kamu Iya Tadi aku lagi jingat gigi Aku terus aku denger ada suara langkah kaki gitu Di belakang aku Terus aku berbalik ke belakang Tapi di belakang sangat gelap Astaga Saat mataku gak bisa liat apa-apa Dia muncul di depan aku Oh my god Tapi kayaknya Minta masih tenang banget ya Gue yang baca aja Udah merinding sumpah kaki nih Oke Mungkin dia gara-gara Dia gak percaya sama hantu ya Itu hantu mate Bukan Itu cuma seorang Hantu itu gak ada dan gak nyata Jika itu cuma seorang Gimana caranya dia bisa masuk ke dalam rumah kamu Dia gak masuk ke rumah aku Tapi aku pikir dia emang udah ada di dalam rumah aku Aku dan ibu Aku gak memeriksa semua kamar saat kami pindah di rumah ini Kami cuma memeriksa kamar yang jadi kamar aku dan ibu aku Oke Jadi si Minta gak ngecek kamar Dari semua Ruangan di rumah itu Dan menurut Minta itu Si cewek itu udah ada disana Oke Tapi tetep aja itu menyeramkan Dia mungkin bersembunyi di salah satu kamar di rumah ini Kenapa dia bersembunyi dalam rumah kamu Kenapa dia gak pergi aja malam ini Apa dia kanibal yang tidak diterima masyarakat Keluar tengah malam itu kemaksa Oh my god Please Minta Kenapa Minta itu tenang banget Dia gak punya kaki Dia gak punya kaki Oke Merinding Kaki gue merinding Dia lumpuh Aku gak tau ada sesuatu yang salah Apa yang salah Dia gak punya kaki Tapi dia bisa berdiri merinding gue Dia mengambang Enggak Tapi dia berdiri di lantai Apa yang dilakukan Oh my god Oh my god Ada foto di bawahnya Oh my god Mati Dia cuma berdiri disini Ada sesuatu yang jahat dengan caranya diam Aku gak tau apa sebabnya Aku gak tau apa sebabnya Tapi ada sesuatu yang jahat tentangnya Lari Tiba-tiba Gue pusing Gue pusing sumpah Gak tau kenapa nih Berat banget kepala gue Gue pusing sumpah Ntar gue minum dulu Ntar Sumpah gue Ini pusing banget Semoga gak ada apa-apa Oke Katanya aku harus mati Sama seperti dia mati Aku gak tau apa yang sedang terjadi Tiba-tiba semua yang menjadi gelap Keluar dari sana Minta Please Aku dikepung banyak bayangan Bayangan itu mendekat ke aku Tony tolong aku Hantu itu emang bener ada Dia mengambang sekarang Jadi si Mita akhirnya percaya Ya syukurlah si Mita diliatin Dia mengambang sekarang Dia melayang di atas kepala aku Oh my god Oh my god Dia gak berwujud Dan gak ada bentuk Tapi dia bisa menyentuh aku Dan dia ada dimana-mana Ya Tuhan Tolong Aku minta maaf Minta aku gak tau harus ngapain Semoga aku bisa ngebantu kamu Oke Gue harap Mita Baik-baik aja ya teman-teman ya Oke Kepala gue masih pusing Gak tau kenapa Sumpah kepala gue berat asalnya Pusing gak tau kenapa Tapi hanya dengan doa Oke Si Tony ngebantu si Mita Hanya dengan doa Gitu aja Terus Kabarnya si Mita gimana Gue harap sih ada kelanjutannya Ini cerita ya Sumpah Karena Aku pengen banget tau Gimana kelanjutan sama Mita Yang baru pertama Ngeliat yang namanya Hantu teman-teman ya Aku seneng banget teman-teman Kalau ada chat horror Yang ngeliatin foto Atau video Atau tiba-tiba dia ditelepon Walaupun Gak masuk akal ya Banyak yang bilang Hantu punya HP Tapi Aku menghargai sama ceritanya Karena beberapa film juga Make sarana HP Maksudnya untuk hantunya itu Berkomunikasi sama Manusia Baik cuma hidup aja Atau Miss call Atau dia telepon Tapi suaranya Samar-samar Ya bisa Bisa aja gitu Apapun objek itu Bisa Bisa digerakin sama hantu Kalau Biasa Karena besar ya Kalau energinya dia besar Oke Jadi segini aja dulu Ini ceritanya menarik sih Buat gue Tapi gue pengen Ada lanjutannya teman-teman ya Karena ini Bagus sih ceritanya Gimana menurut kalian Ini ceritanya Jadi teman-teman Kalau kalian punya Chat history horror Yang serem banget Kalian bisa share ke aku ya Bisa di DM Ke Instagram aku Kalau bisa Yang ada gambarnya Atau ada visual yang lain Ada telepon atau apa Jadi Bener-bener dapet Merindingnya teman-teman ya Tapi menurut aku Ini udah cukup banget Buat aku merinding Itu beberapa kali Aku merinding Dan sampai aku pusing Gak tau kenapa Sampai saat ini aku selesai Baca chatnya Baru hilang pusingnya Gak tau kenapa Semoga gak ada lagi Penampakan-penampakan Yang kalian lihat Karena kemarin Sempat ada yang Tau kan Ada penampakan Dan gue gak mau bahas lagi Karena gue Kalau gue bahas Dan gue ngeliatin Bener-bener ngeliat Gue pasti bakal kebayang Asal kalian tau Penampakan kemarin Yang kalian lihat di video sebelumnya Yang Penampakan Kuntilana itu Aku gak pernah nonton lagi Dan gak pernah lihat Lagi Penampakannya itu Aku gak pernah lihat Sama sekali Karena Kalau aku ngeliat lagi Udah Pasti bakal Aku buyar Ketakutan Karena Kalian itu Gak boleh sama sekali ketakutan Karena kalau kalian Tau ada hantu Atau ada Sesuatu dekat kalian Dan kalian ada ketakutan Mereka bakal lebih bisa Untuk menganggu kalian Ingat Karena aku pernah ngalamin Karena waktu aku ketakutan Lampu kamar aku Itu Gedip-gedip sendiri Padahal saklarnya Gak ada aku main Ya Segitu aja ceritanya Atau mungkin Kalian tertarik Sama cerita Aku indigo Hantu-hantu apa aja Yang gue pernah lihat Mungkin Aku bakal buatin video Kalau kalian banyak suka Jadi jangan lupa Di like dulu Dan di komen Dan di subscribe juga Yang belum subscribe Thank you banget teman-teman ya Kalau teman-teman ada punya History cita horror Yang serem-serem banget Boleh di DM aku Dan aku bakal bacain ya Kalau emang menurut bagus ya Kalau bisa Endurasinya di atas 10 menit ya Jadi agak lama sedikit Oke jadi See you in this video Dan Bye Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video